Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istilah yang bisa dikatakan sebuah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan Waliullah itu berbeda Jika kepada para Nabi disebut mu'jizat, maka yang melekat pada diri ulama maupun waliullah ialah karamah Wali ataupun waliullah menurut Mbah Soleh Darat adalah seorang arifbillah Sekedar derajat dengan menjalankan secara sungguh-sungguh taat kepada Allah dan menjauhi maksiat Artinya, para wali itu menjauhi segala macam kemaksiatan berbarengan dengan selalu bertaubat kepada Allah Sebab wali itu belum kategori maksum ataupun terjaga dari dosa seperti Nabi Maka wali belum bisa meninggalkan maksiat secara penuh Makanya mereka disebut waliyullah Keberadaan wali yang sedemikian agung ini mendapatkan keistimewaan dalam hidupnya Mereka dalam hidupnya selalu mengingat dan menggantungkan diri dan menyatukannya kepada Allah Hati selalu menghadap dan pesrah dengan takdir Allah saja Itulah definisi sederhana mengenai wali ataupun waliullah menurut Mbah Soleh Darat Adapun karamah menurut Mbah Soleh Darat adalah sesuatu yang menyelahi adat Berbeda dari sewajarnya jika dilihat secara kasat mata Mereka yang mendapat karamah selalu menunjukkan kepribadian baik Dan meniru jejak Rasulullah SAW dengan bekal syriah dan baik secara ideologi serta perilakunya Karamah yang dimiliki oleh waliullah itu tidak hanya nampak ketika hidup saja Tetapi setelah wafat waliullah masih diberi karamah Dan bagi pengikut ahli sunnah wal jawa'ah kepercayaan terhadap adanya waliullah dan karamah itu perlu diakini secara baik Bahkan empat imam mazhab sudah bersepakat mengenai karamah yang ada pada para wali ketika hidup maupun sudah wafat Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan dalam karyanya Secercah Cinta mengungkapkan Banyak nabi-nabi dari Bani Israel dengan mujizatnya bisa menghidupkan orang mati Lalu bagaimana umatnya Rasulullah SAW? Umat Rasulullah pun sama Jika pada Bani Israel ada nabi yang bisa menghidupkan orang mati Maka umat nabi Muhammad pun bisa menghidupkan orang mati dengan karamahnya Seperti Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Sebagaimana disebutkan dalam menakibnya Demikian juga Imam Yahya bin Hassan yang juga keturunan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Akhirnya disebut bin Yahya Karamah-karamahnya juga bisa menghidupkan orang mati Melalui riwayat Habib Lutfi dikisahkan suatu ketika berjalan dengan rombongan dari Tarim Hadramaut, Yaman Rombongan tersebut hendak ziarah ke Baitullah Al-Haram, Mekah Kemudian ziarah ke makam nabi Muhammad Dalam berjalanan ke Madinah setelah dari Mekah Seorang rombongannya ada yang meninggal Kemudian ada yang melapor kepada Imam Yahya Bahwa ada anggota rombongan yang meninggal Lalu Imam Yahya datang dan memegang telinga orang tersebut dan berkata Hei kamu, mau saya ajak ziarah ke Jad Dana Kakekku Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti setelah berziarah ke Jad Dana Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Mau mati, matilah Ayukum bi'isnillah Hiduplah kembali dengan izin Allah Akhirnya seorang anggota rombongan yang mati itu hidup kembali Tetapi ketika kembali sampai di Tarim setelah ziarah ke makam baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang tersebut meninggal lagi Itulah asal-usulnya kenapa disebut bin Yahya Karena mempunyai karamah bisa menghidupkan Menurut sumber kedua Disebut bin Yahya Itu memang yang dimemberikan nama adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang sesuai dengan keterangan Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad Mufti Johor Karamah-karamah seperti itu tercatat tidak sedikit Mujizatnya Nabi Allah Zair Hewan yang sudah mati sekian ratus tahun bisa dihidupkan kembali Umat Serina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang seperti itu Bisa menghidupkan hewan yang sudah mati Dan ada pun kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghidupkan orang mati dengan keramahnya Dan tentunya juga ini atas izin Allah Pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan melewati suatu perkampungan Disitu beliau melihat seorang muslim dan seorang Nasrani bertengkar Lalu beliau menanyakan masalah yang mereka ributkan Seorang muslim itu mengatakan Wahai Syekh Orang Nasrani ini mengatakan bahwa Nabi Isa lebih utama dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih utama Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya kepada orang Nasrani itu Dengan dalil apa kamu menetapkan bahwa Nabi kalian Isa AS lebih utama dari Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang Nasrani menjawab Nabi kami Isa AS itu bisa menghidupkan orang yang telah mati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata Aku bukanlah seorang Nabi Apabila aku bisa menghidupkan orang yang telah mati Apakah kamu akan beriman kepada Nabi Muhammad? Orang Nasrani menjawab Iya saya akan beriman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata Tunjukkan kepadaku kuburan yang telah rusak dan hancur Agar kamu bisa melihat keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian orang Nasrani menunjukkan kuburan kuno yang sudah sangat lama Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertanya pada orang Nasrani itu Dengan ucapan apa Nabi kalian berbicara dengan orang yang sudah mati ketika akan menghidupkannya Orang Nasrani itu menjawab Orang Nasrani itu menjawab Nabi ku ketika menghidupkan ia berkata Qadir Al-Jailani menghadap ke arah kubur dan berkata Berdirilah dengan izinku Kuburan itu pun terbelah dan penghuninya berdiri dalam keadaan hidup dan bernyanyi Ketika orang Nasrani melihat karamah itu Dan keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya dia memeluk Islam dengan dibimbing oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Dan begitulah karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Banyak sekali karamah yang beliau miliki Dan tentunya semua itu terjadi atas izin dan kehendak Allah SWT Dan demikianlah video singkat ini Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati